Salah satu scale yang paling seru untuk dimainin adalah chromatic scale. Jadi kalau kita bermain melodi dengan pakai chromatic pasti jadi asik. Langsung aja, chromatic scale adalah tangga nada yang jaraknya semitone ya. Jadi secara ascending berurutan nadanya jaraknya semitone. Gak heran karena jaraknya begini kalau dipakai langsung secara random maka suasana jadi gak fales-fales sih tapi ngambang gitu ya. Jadi aneh juga ya. Nah bagaimana cara terbaik untuk menggunakan tangga nada chromatic padahal tangga nada ini seru banget untuk dipakai. Yaitu dengan memasukkannya ke scale yang sudah ada. Nah scale yang paling simple pentatonic. Kita bermain di tangga nada C atau A minor pentatonic. Salah satunya. Masukkan aja nada di luar tangga nada si A minor pentatonic ini yaitu tangga nada yang tidak ada di tangga nada C. Yaitu disini ya warna biru itu tangga nada chromaticnya. Nah gitu ya. Sebenarnya bisa dimasukin ke senar lima juga. Karena saya suka masukinnya ke yang jaraknya pendek. Ya ini major second. Jadi cuma satu skipnya saya masukin aja. Kalau yang begini agak susah nanti masukinnya gitu ya. Jadi nanti aja diatonik nanti belakangan. Jadi dengan masukin ke pentatonik sekarang jadi begini. Kenapa di atas saya gak masukin? Karena nadanya terlalu rendah jadi kayak... Gitu-gitu doang ya. Nah gitu gak terlalu jelas. Tapi kalau disini. Nah lumayan lah gitu ya. Udah jauh lebih jelas. Jadi rekan-rekan coba aja scale baru ini. Langsung bermain melodi. Gabungkan chromatic dengan pentatonik. Nah dicoba-coba terus perlahan sampai nyaman. Karena akan ada empat posisi lagi. Berikutnya adalah disini. Saya tambahin chromatic di senar tiga. Dua. Dan satu. Nah. Oke di posisi ketiga. Di senar satu aja juga enak banget nih. Bisa ditambahin juga di senar empatnya. Oke. Posisi ke empat sekarang. Di senar enam lima. Di senar tiga kita bisa tambahkan. Di senar dua. Baru di senar satu normal. Di posisi ke lima. Di senar dua dan senar satu asik banget nih. Nah. Chau, bain aja. Di senar satu tau. Nah gitu kira-kira ya Jadi perlahan-lahan Kalau rekan-rekan mau mengembangkan ke bentuk yang lain Saran saya pakai ini dulu Karena konsep ini juga udah seru banget Dan kalau mau dikembangkan ke konsep yang lain juga gak apa-apa Tapi kuasa ini dulu Dapat feelnya Supaya kalau mau dikembangkan Pijakan kita, fondasi kita untuk bermain kromatik Udah kuat Selamat berlatih